Komisi Pemilihan Umum KPU Jawa Barat merampungkan rekapitulasi suara pemilihan presiden untuk wilayah Jawa Barat. Hasilnya pasangan calon presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno meraih suara terbanyak mengalahkan Joko Widodo Maruf Amin. Setelah molor dua hari akibat terlambatnya rekapitulasi di Kabupaten Bekasi, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat akhirnya merampungkan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 di Jawa Barat. Prabowo Sandi memenangkan pertarungan di 21 kabupaten kota dengan total raihan suara sebanyak 16.077.446 suara. Sedangkan enam daerah lainnya berhasil dikuasai oleh Jokowi Maruf Amin dengan total suara sebanyak 10.750.568. Diketahui jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu 2019 sebanyak 34.604.192 orang. Dari jumlah tersebut yang berpartisipasi menyalurkan hak suara untuk pil pres sebanyak 27.467.370 orang dengan suara tidak sah sebanyak 639.356 lembar. Menurut Ketua KPU Jabar Rifki Ali Mubarok untuk tingkat partisipasi pemilih 79.39 persen, naik dari pemilu tahun lalu sekitar 70 persen, untuk target nasional 77.5 persen. Kita mendapatkan hasil, untuk dijawab berarti ini 0.2, setika 16.9, 0.1 persen, untuk 10.7 persen. Kemudian, angka partisipasi pemilih 79.39 persen, naik dari 70 persen, padahal di atas target nasional. Dan kita memiliki target nasional 77.5 persen. Sementara itu, menurut Ketua Bawas Lujabar Abdullah, pihaknya akan memastikan proses rekap telah berjalan dengan baik. Sementara ada sejumlah proses hasil rekap yang akan ditindak lanjuti, kaitannya dengan penanganan pelanggaran. Kaitan dengan penanganan pelanggaran administratif cepat, kaitan dengan proses rekap yang sedang berjalan. Ada yang kemudian kita selesaikan dalam proses plenum, ada juga yang KB memang sedang berdok dalam tahap penangani. Karena itu penting, nanti hasil dari proses ini juga akan menjadi bagian keputusan untuk kita sampai kepada KB. Selain itu, secara benci, proses rekap berjenjang ini sudah pada tahap pun jadi tingkat provinsi. Saat ini KPU Jabar tinggal menunggu penetapan dan rencananya. Hasil rekapitulasi ini akan diserahkan kepada KPU RI setelah seluruh proses rekapitulasi tingkat provinsi selesai.